Salam Media Sriwijaya Seorang admin arisan online yang bernama Melati Suci Murni berusia 27 tahun warga jalan Sungai Lilin Jata Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, didampingi suami dan kuasa hukumnya M. Aminuddin Seh atau dikenal Amintras melaporkan Oknum F dan kawan-kawan Kesentral Pelayanan Kepolisian Terpadu, Spekat Polda, Sumatera Selatan pada hari Rabu 21 September 2022 sore. Kedatangan korban Melati didampingi kuasa hukumnya Amintras seh terkait perampasan dan pendurian barang-barang berharga korban oleh terlapor F dan kawan-kawan sebanyak 20 orang yang tak lain peserta atau anggota arisan. Aksi perampasan ini berawal 20 orang pada Senin tanggal 19 September 2022 melakukan perampasan satu unit mobil sedan Hyundai dengan Nopo BG 2228L dari rumah mertua korban. Bukan hanya itu para Oknum pelaku ini menjarah barang-barang dagangan korban di dua toko sekaligus dengan kerugian mencapai 200 juta, aksi penjarahan ini sempat direkam keluarga korban. Sebelum kejadian korban Melati ditemani sang suami mendatangi kantor kuasa hukum Amintras seh dalam perjanjian korban melalui kuasa hukumnya mengatakan bertanggung jawab dan jika akan mengembalikan uang peserta arisan dengan cara mencicil. Pengumunan ini disebarkan korban melalui media sosial Facebook dan WhatsApp. Selanjutnya melarikan mobil ini. Dapat laku, sedang undai. Sedang undai ya? Ya. Ini bukan ada ya? Undai. Apa kabar? Rekan-rekan. Tidak. Masuk SPKT Pucuk ya? Masuk. Kurang sebagian daripada peserta. Kurang lebih 20 orang lebih. Masuk SPKT Pucuk ya? Masuk. Masuk. Perampasan dan pencurian itu kurang lebih ada 20 lebih. Kurugiannya berapa bang? Kurugian korban di dalam laporan tersebut kurang lebih 200 juta. Bang ini untuk sekali narik berapa bang? Nah itu bervariasi. Jadi kita disini fokusnya ke perampasan ya. Perampasan sama pencurian. Bang kalau boleh tanya. Kurang lebih ada 200 orang. Terima kasih. Kedatangan kami kesini sehubungan klien kami yang bernama Melati Suci Murni mengalami salah satu tindakan yang semestinya tidak dilakukan oleh rekan-rekan Oknum daripada Arisan. Nah jadi substansi pokok perkara sebenarnya ini masalah arisan online. Pada tanggal 17 September 2022 klien kami ini selaku korban datanglah ke kantor apokat pengacara Amintras dan Asoset yang beralamat di Jalan Bungaran nomor 72 RT 02 RW 01 80 Jakabaring Palembang. Nah ketika klien kami sudah taken kuasa langsung saya kasih tahu sama klien untuk kasih pengumuman. Mereka ini punya grup di Facebook, punya grup di WA bahwa permasalahan arisan klien kami bertanggung jawab dan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada pengacara. Yang bernama Adpokat Amintras nomor HP 0812 74 24 89 11. Ketika itu diserahkan di grup Facebook dan WA maka peserta arisan online semuanya menghubungi saya. Nah disitulah kesempatan saya mengklarifikasi menyampaikan amanat daripada klien yang tetap bertanggung jawab. Nah dari situlah pada tanggal 18 nya klien saya mempunyai etiket baik dengan cara mencicil duit daripada peserta arisan online. Nah sebelum itu kami percakapan-cakapan chatting maupun telepon. Saya bilang sama peserta daripada arisan online untuk mengirim nomor rekening. Nah mereka pada kirim. Kita akan cicil. Nah mereka sepakat. Mereka ngirim. Kita cicillah. Nah setelah kita cicil pada tanggal 18 September. Tanggal 19 Septembernya ada sebagian daripada oknum peserta arisan online tersebut berduyun-duyun mendatangi rumah mertua daripada korban dan rumah dia sendiri beserta dua toko. Apa action yang dilakukan para oknum tersebut mereka dengan merampas dan mencuri mobil milik korban isi rumah korban terus dua toko. Ada dua toko, satu toko beje, satu lagi toko aksesoris, itu semua judes diambil, dirampas. Nah dengan akibat dari situ juga orang tua, mertua dari korban ini yang laki-laki langsung sok, langsung dilarikan ke rumah sakit pada saat itulah. Dua hari, dua malam di rumah sakit, hari ini dia baru pulang. Nah jadi seharusnya oknum itu berharap mengharapkan hujan dari langit, namun yang didapatkan apa? Petir dan geluduk. Jadi bang ini melaporkan siapa ini bang? Kita melaporkan inisialnya EP, karena EP inilah, inisial EP inilah, dan kawan-kawan yang pertama kali dia melakukan pengambilan mobil. Satu unit mobil dilarikan, diambil. Alasannya apa pengambilan barang itu? Ya itu tadi, mereka mungkin tidak sabar, ingin minta uangnya kembali, namun sudah kita klarifikasi melalui chattingan dengan pengacaranya korban. Kita ada yang telpon, kita angkat telpon, kita jawab, kita usahakan, kita kembalikan, dan sudah ada pengembalian secara cicilan. Terima kasih.